Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Merdeka untuk kita semua Pada video kali ini kita akan membahas salah satu organisasi global Yakni Organisasi Konferensi Islam Materi mengenai Organisasi Konferensi Islam ini bisa kalian dapatkan ketika kalian belajar Sejarah Peminatan kelas 12 Mari langsung saja kita bahas materi secara ringkas, selugas, dan semoga jelas Pertama kita bahas adalah mengenai latar belakang pembentukan Oki Latar belakangnya adalah pembakaran Masjidil Aqsa pada tanggal 21 Agustus 1969 Pembakaran ini dilakukan oleh warga Israel yang bernama Denis Rohan Pembakaran ini kemudian mendapatkan reaksi dari berbagai negara Islam Dikarenakan Masjidil Aqsa merupakan salah satu tempat suci bagi umat Islam Oki sendiri diperakarsai oleh Raja Hassan II dari Maroko dan Raja Faisal dari Arab Saudi Ada pun negara pendirinya antara lain Malaysia, Saudi Arabia, Somalia, Pakistan, Maroko, dan Nigeria Kemudian bulan September 1969 diadakan Konferensi Tingkat Tinggi Islam di Rabat Isi dari Konferensi Tingkat Tinggi Islam di Rabat itu antara lain mengutuk pembakaran Masjidil Aqsa Kemudian menuntut dikembalikannya kota Yerusalem Yang ketiga menuntut penarikan pasukan Israel dari seluruh wilayah perang yang diduduki Kemudian resolusi yang berencakanakan untuk mengadakan pertemuan para menteri luar negeri negara-negara Islam Oleh karena itu kemudian dibentuklah Oki, ini merupakan negara anggotanya Sekitar 57 negara anggota Ini merupakan negara-negara yang hadir pada Konferensi Tingkat Tinggi Pertama di Rabat tahun 1969 Dan ini kemudian satu persatu negara bergabung dalam Oki Ini merupakan Raja Faisal dari Arab Saudi Dan ini merupakan Raja Hassan II dari Maroko yang menjadi pelopor berdirinya Oki Ada pun tujuan pembentukan Oki, yakni yang pertama adalah memelihara dan meningkatkan solidaritas di antara negara-negara Islam Terutama dalam bidang ekonomi, budaya, pertahanan, keamanan, dan politik Kemudian bekerja sama dalam memperjuangkan kemerdekaan rakyat Palestina Membantu perjuangan bangsa-bangsa yang tertindas Kemudian berusaha melenyapkan perbedaan rasial, diskriminasi, dan kolonialisme dalam segala bentuk Kemudian mengkoordinasi usaha-usaha untuk melindungi tempat-tempat suci Ini merupakan bendera dari Oki Selanjutnya adalah prinsip-prinsip Oki Yang pertama adalah persamaan antar negara anggota Kemudian menghormati hak untuk menentukan nasib sendiri Dan tidak mencampuri urusan dalam negeri negara lain Kemudian menghormati kedaulatan, kemerdekaan, dan integritas wilayah negara Menyelesaikan setiap persengketaan yang timbul dengan cara damai Kemudian abstain dari ancaman atau penggunaan kekerasan terhadap integritas wilayah, kesatuan nasional, atau kemerdekaan politik suatu negara Ada pun badan utama Oki Antara lain yang pertama adalah konferensi para raja atau kepala negara pemerintahan yang memiliki otoritas tertinggi Konferensi ini diadakan setiap 3 tahun sekali Kemudian yang kedua adalah konferensi para menteri luar negeri atau KTM yang diadakan setahun sekali Untuk membahas pelaksanaan kebijaksanaan organisasi yang telah ditetapkan sesuai dengan piagam KTM luar biasa dapat diadakan atas permintaan satu atau beberapa negara atau sekretariat jenderal KTM dapat meminta diadakan konferensi tingkat tinggi Kemudian ada sekretariat jenderal, merupakan badan eksekutif yang dipimpin oleh seorang sekretariat jenderal Yang dibantu oleh 4 orang asisten berkedudukan di Jeddah Arab Saudi Kemudian yang keempat, Mahkamah Islam Internasional yang berkedudukan di Kuwait merupakan badan yudikatif Selanjutnya, Komite Khusus Oki, yakni Komite Tetap Keuangan Ini beranggotakan semua anggota Oki Bertugas untuk melaksanakan pengawasan atas penggunaan anggaran sekretariat jenderal Kemudian ada Komite Al-Quds Yarusalem Ini mengadakan pengajian atas segala resolusi yang diambil Oki dan organisasi internasional terkait dengan Yarusalem Kemudian ada Komite Ekonomi Sosial dan Budaya Ini beranggotakan semua negara-negara anggota Oki Bersidang 2 tahun sekali tugasnya merumuskan dan melaksanakan kerjasama antara negara-negara anggota Oki Ada pun kegiatan Oki yang pertama dalam bidang politik Misalnya saja menyelesaikan masalah di berbagai negara anggota Seperti Somalia, Etiopia, Namibia, Afrika Selatan, Filipina Selatan, dan Afganistan Kemudian dalam bidang ekonomi, Oki membentuk dana konsolidasi program pembangunan dunia Islam Untuk menunjang program pembangunan negara-negara anggota Kemudian dalam bidang sosial budaya, Oki membentuk Komisi Internasional Peninggalan Kebudayaan Islam Untuk menangani masalah-masalah pemeliharaan hasil Islam Dan juga membentuk Akademi Fiki Islam Untuk mempelajari masalah yang menyangkut Ijtihad yang berasal dari tradisi Islam Selanjutnya badan subsidiar Oki ada pusat riset dan latihan sosial ekonomi di Ankara Kemudian ada latihan teknik di Dakar Kemudian ada kamar dagang Islam di Kasablanca Dewan Penerbangan Islam di Tunisia Kemudian dana solidaritas di Jeddah Pusat riset sejarah dan budaya Islam berkedudukan di Istanbul, Turki Kemudian dana ilmu teknologi dan pembangunan di Jeddah Komisi Bulan Sabit atau Palang Merah berkedudukan di Benghazi Komisi Warisan Budaya Islam berkedudukan di Istanbul Ada pun hubungan Oki dan Indonesia Indonesia merupakan anggota dari Oki Indonesia ini bukanlah negara yang berdasarkan agama Islam Dasar negara Indonesia adalah Pancasila Dan Indonesia tidak menandatangani piagam Oki Tetapi Indonesia merupakan negara mayoritas yang berpenduduk Islam Indonesia merupakan negara Islam terbesar di dunia Kontribusi Indonesia di Oki antara lain mengakui kemerdekaan Bangladesh Kemudian menjadi tuan rumah konferensi tingkat menteri pada tahun 1996 Kemudian pernah menjadi tuan rumah KTT tahun 2016 Mendukung Pakistan saat berkonflik dengan India Memperjuangkan kemerdekaan Palestina Dan ikut dalam menyelesaikan masalah Filipina dengan Islam Moro Demikianlah materi mengenai organisasi konferensi Islam Semoga bermanfaat Mohon maaf apabila ada kesalahan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!